Selamat pagi, hari ini kita bahas puasa ya Ini kita bahas puasa Dari mana ya Yang masalah kayak rukun puasa syarat sah gitu Di skip aja ya Mulai dari ini aja Dari Kau muka pakai hadis aja Mungkin teman-teman udah sering dengar Kalau Pokoknya intinya kan Allah itu mencintai Amalan wajib Sedangkan kalau kita melaksanakan amalan sunnah Kita yang dicintai Berlaku sama halnya dengan ibadah puasa Puasa wajib itu ada puasa romantan Kemudian berlaku juga kotoknya itu terhitung wajib Terus puasa sunnah itu ada bermacam-macam Ada ini aku turutin dari yang paling ini ya Dari yang paling baik Asik lur Ngepek Ngepek Nah Puasa sunnah yang paling baik itu puasa daud Habis puasa daud Kemudian Puasa Puasa asyura sama tasu'a Puasa asyura itu tanggal 10 muharam Kemudian Apa namanya Puasa tasu'a itu tanggal 9 muharam Yang keutamaannya Menghapus dosa-dosa Setahun yang lalu Sekali lagi Yang dimaksud Menghapus dosa ini Adalah dosa-dosa kecil Kalau tidak punya dosa kecil Maka bisa berharap Dosa besarnya diampuni Kalau tidak punya dosa besar Maka bisa diharapkan Bahwa puasa tasu'a dan asyura ini Meningkatkan derajat seseorang yang melaksanakannya Kemudian Kenapa kok dianjurkan Dua hari berpuasa Karena Untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi ini Hanya berpuasa pada tanggal 10 muharam Kemudian Karena Tanggal 10 muharam itu hari yang suci Maka Kaidahnya disambung dengan puasa Supaya tidak mengkultuskan hari-hari tertentu Sama kayak hari cepat Itu hari yang suci Hari yang baik Maka Anjurannya adalah Kalau mau puasa di hari Jumat Maka sebelum atau sesudah Sudahnya itu diiringi dengan puasa Supaya tidak mengkultuskan hari Jumatnya Menghindari bitah lah Hikmahnya Kemudian Oh Ya ya Sangat baik Nanti keutamaannya puasa Daud Bakal tak jelasin Di keutamaan puasa secara umum Nah nanti Kenapa puasa Daud itu lebih utama Karena kita dapat keutamaan umum itu Lebih sering Karena dilaksanakan Sehari sekali Sehari enggak Beda sama Misalnya kita puasa Ramadan aja Berarti kan kita dapat keutamaan puasanya Cuman Cuman Sebulan Kira-kira gitu Terus kemudian Aku lanjut sedikit Tadi kan Kenapa kok Tanggal 9 Sama tanggal 10 Kita ulangin sedikit Yang pertama Untuk menyelesihi Orang Yahudi Karena mereka cuma tanggal 10 Yang kedua Menghindari bitah Tidak mengkultuskan tanggal 10 Muharram tadi Kemudian Yang ketiga Supaya kita berhati-hati Berhati-hati Tentang apa Berhati-hati masalah Hilal Supaya kita enggak salah tanggal Gitu Jadi kalau misalnya ternyata tanggal Kita maju sedikit Apa namanya Kita Intinya kalau kita melesat Kita masih punya kemungkinan Dapat tanggal 10 Muharramnya puasa Gitu Terus Masjabhan Nafi sama Syafi'i Itu menganjurkan Kita berpuasa di tanggal 11 nya Kalau kita Berpuasa di tanggal 9 Ini Kenapa ada anjuran kayak gini Itu Masuk di poin yang kedua Sama halnya Kalau Kita mau puasa hari Jumat Itu baiknya Puasa hari Kamis Atau puasa hari Sabtu Nah lebih utamanya Itu kita puasa di depan Untuk jaga-jaga Kalau misalnya Di hari Sabtunya Kita ternyata enggak bisa Jadi kayak Kamis misalnya batal Masih bisa puasa lagi hari Sabtu Tapi sabtunya enggak bisa Kan enggak ada gantinya Sama kayak Adab ini diterapkan Abu Bakar Masalah sholat witir Jadi Abu Bakar Sholat witir itu Sebelum tidur Warbindab itu Sholat witir Setelah bangun Sebelum subuh Jadi Abu Bakar itu Menerapkan Adab berjaga-jaga Berhati-hati Kemudian setelah Puasa Ashurasa Wattasu'ah Yang ketiga Yang urutannya itu Puasa Arofah Tanggal 9 Dulhijjah Yang keutamaannya Menghabuskan doa Setahun sebelum Dan setahun setelah Kemudian Meskipun puasa Arofah ini Dia urutan ketiga Tapi hari Arofahnya itu sendiri Seperti yang pernah kita bahas Waktu masalah penciptaan manusia Hari Arofah itu Adalah hari yang paling baik Dalam setahun Kemudian Puasa Arofah ini Tidak disunahkan Buat jamaah haji Sekalipun mereka kuat Jadi Hukumnya makroh Kalau Ini dilaksanakan Jamaah haji Terus yang keempat Itu Puasa 8 hari Di awal Bulan Dulhijjah Sebelum hari Arofah Jadi Arofah tanggal Sembilan Dulhijjah Kemudian Ada sunnah Mengiringi Mengawali Apa Ibaratnya apa ya Kita Misalnya Kalau berdoa ke Allah Misalnya Kamu minta Jodoh gitu ya Atau minta Minta Misalnya dulu berdoa Waktu Mau Nafsar kuliah Misalnya Kan sebelum doa itu Ada sunnahnya Diawali Al-Fatiha Diawali Bismillah Diawali Istighfar Diawali Solawat Jadi ada Pengiringnya Ada yang Dibakai untuk Memperindah Misalnya kita Solat Intinya kan Solat Tapi sebelum itu Mungkin pakai Wangi-wangian Pilih Baju yang baik Kemudian Kemudian awal Waktu Pergi ke Masjidnya Ada Solat Rawatib Nah Puasa Dari Tanggal 1 Kampai Di Lapan Delijah Ini Adalah Pengiring Puasa Arafah Begitu Kenapa Hari pertama Untuk Jama'ah Haji Tetap disunahkan Jadi tanggal Sembilannya Itu makroh Tapi tanggal 1-8 Itu Sunah Sama Kedudukannya Dengan orang-orang Yang tidak Berhaji Tapi Masjid Maliki Mengecualikan Tanggal Delapannya Jadi Hari Tarwiyah Ini Juga Makroh Buat Jama'ah Haji Jadi Kalau Syafi'i Tanggal 1-8 Sembilannya Makroh Kalau Maliki 1-7 Delapan Sembilan Makroh Terus Ibn Taymiyah Menegaskan Keutamaan Sepuluh Hari Di Siang Hari Pada Sepuluh Hari Di awal Bulan Delijah Itu Lebih utama Daripada Sepuluh Hari Di bulan Ramadan Kemudian Sepuluh Hari Malam Malam Di Malam Hari Cuman Ini Di Apa Namanya Di Tapi Ditegaskan Kembali Bahwasannya Sepuluh Malam Terakhir Di Bulan Ramadan Itu Lebih utama Dari Malam Malam Pertama Di Bulan Delijah Jadi Urutannya Hari Hari Biasa Ramadan Kalau Kamu Ambil Sepuluh Hari Ramadan Kemudian Dijajarin Sama Sepuluh Hari Delijah Maka Lebih baik Dari Sepuluh Hari Delijah Tapi Kalau Dijajarin Di Sepuluh Malam Terakhir Ramadan Maka Lebih baik Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadan Kemudian Ibnul Qayyim Menegaskan Sebetulnya Yang Paling Dicintai Allah Itu Sepuluh Hari Bulan Delijah Tapi Malam Malam Terakhir Hari Di Bulan Ramadan Itu Utama Karena Di Dalamnya Ada Kemungkinan Kita Dapat Laylat Togar Yang Keutamaannya Lebih baik Dari Seribu Bulan Itu Yang Menjadikan Malam Malam Terakhir Ramadan Punya Keutamaan Sendiri Terus Setelah Puasa Daud Puasa Asyur Tasu'ah Selama Puasa Awal Bulan Delijah Eh Puasa Arafah Soal Afal Puasa Wilhijah Yang Kelima Puasa Sunnah Yang Paling Baik Itu Adalah Puasa Enam Hari Di Bulan Jawal Setelah Ramadan Yang Dikatakan Barang Siapa Puasa Enam Hari Di Bulan Jawal Itu Seolah Olah Dia Berpuasa Selama Setahun Kemudian Yang Ke Enam Itu Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Hijriah Rasulullah Melaksanakannya Di tanggal 13 14 15 Tanggalan Hijriah Kalau teman Teman Dapat Tiap Bulan Bisa Puasa Di Tiga Hari Ini Istilahnya Ini Kalau Ibnu Abbas Itu Meriwayatkan Dari Rasulullah Itu Diistilahkan Tanggal 13 14 15 Tiap Bulan Itu Hari Putih Dikatakan Buat Yang Memenuhi Sunnah Di Hari Putih Ini Selama Setahun Jadi Dapat Tiga Hari Ini Dalam Tiap Bulan Maka Dikatakan Pahalanya Itu Seolah Berpuasa Setahun Penuh Karena Ketika Kita Berpuasa Di Hari Putih Itu Pahalanya Dilipat Gandakan Kalau Setahun Ada 360 Hari Kita Berarti Puasa Puasa Tiga Kali Dalam 12 Bulan Kan Nanti Kenanya Dikali 10 Kan Kenanya Ini Juga Kan 360 Begitu Kemudian Yang Ketujuh Itu Baru Senin Kamis Yang Puasa Senin Kamis Ini Dia Tidak Mesti Dikerjakan Beriringan Jadi Senin Tidak Masalah Kamis Tidak Masalah Rasulullah Sallallahu Itu Puasa Hari Senin Untuk Merayakan Ulang Tahun Jadi Kalau Kita Perayaan Ulang Tahun Itu Tahunan Tiap Tanggal Kita Lahir Rasulullah Itu Merayakan Ulang Tahun Setiap Hari Lahir Jadi Beliau Lahir Di Hari Senin Maka Pada Setiap Hari Senin Beliau Berpuasa Sebagai Wujud Rasa Syukur Ini Kalau kemarin Kita Sempat Bahas Tipuan Iblis Di Ini Ya Di Waktu Bahas Nabi Musa Sama Bahas Kisah Nabi Isa Bahas Tipuan Iblis Itu Orang Kalau Mau Kaya Kalau Mau Selamat Akhiratnya Dia Itu Ngambil Terus Misalnya Kepercayaan Di Mesir Kuno Kamu Kalau Mau Masuk Surga Harus Beli Tiket Nah Kamu Kalau Mau Punya Uang Untuk Beli Tiket Kamu Harus Dimakamkan Dengan Harta Hartamu Kemudian Kepercayaan Orang Orang Viking Skandinavia Dulu Itu Juga Kayak Gitu Jadi Selama Hidup Itu Mereka Ngubur Harta Gak Dipakai Karena Pendapat Mereka Adalah Harta Yang Mereka Kubur Ini Akan Mereka Bawa Besok Waktu Mati Terus Untuk Jadi Persembahan Supaya Bisa Masuk Ke Perjemuannya Odin Dewa-dewanya Mereka Kalau Enggak Punya Enggak Bisa Masuk Padahal Kan Kalau Mau Selamat Kita Bukan Nyimpan Tapi Kita Ngasih Ya Kan Sunahnya Itu Sama Halnya Dengan Bentuk Rasa Syukur Ketika Ulang Tahun Ini Ketika Banyak Apa Namanya Banyak Kedadian Di Masyarakat Ketika Mereka Ulang Tahun Itu Mengumbar Hawa Nafsu Ya Kan Justru Disunahnya Rasulullah Itu Sebaliknya Menahan Hawa Nafsu Dengan Cara Berpuasa Terus Untuk Hari Kamis Kenapa Rasulullah Salam Berpuasa Hari Kamis Karena Hari Kamis Itu Hari Dimana Amalan Amalan Kita Diangkat Jadi Fungsi Puasanya Itu Untuk Mengiringi Untuk Memperindah Catatan Amal Kita Yang Sedang Naik Kehadapan Allah Nah Jadi Kalau Kita Mempuasa Senin Itu Dalam Rangka Mensyukuri Hari Lahirnya Beliau Kemudian Hari Kamis Itu Dalam Rangka Mengiringi Amal Jadi Kalau Mau Dilaksanakan Kalau Teman-teman Tidak Ingin Memperindah Amal Kemudian Ingin Merayakan Hari Lahirnya Nabi Tidak Masalah Tidak Ingin Merayakan Hari Lahirnya Nabi Tapi Ingin Memperindah Amal Tidak Masalah Puasa Sunnah Itu Puasa Yang Namanya Ashurul Hurum Ashurul Hurum Itu Berpuasa Pada Bulan-bulan Yang Dihormati Ada Empat Muharram Rajab Dulqadah Sama Dulhidzah Begitu Kemudian Yang Sembilan Berarti Disunnahkan Juga Puasa Di Bulan Syakban Jadi Memperbanyak Puasa Di Bulan Syakban Kata Aisyah Bulan Yang Paling Disenangi Rasul Alam Untuk Berpuasa Sunnah Itu Adalah Bulan Syakban Kemudian Disambung Dengan Bulan Ramadan Kemudian Bahkan Rasul Santo Cuma Mengambil Sedikit Hari-hari Dimana Beliau Tidak Berpuasa Di Bulan Syakban Sedangkan Untuk Puasa Satu Bulan Penuh Itu Hanya Berlaku Di Bulan Ramadan Selain dari Tadi ada berapa Ada 9 Atau ada 10 Ada 9 Selain dari puasa-puasa ini Ada yang namanya puasa mutlak Puasa mutlak Itu Seneng Mau kapan Aja Dengan Niat apa Aja Misalnya Teman-teman lagi Tidak punya Udah Lagi Tidak Bisa Makan Terus Mikir Oh Bangannya Daripada Laparku Sia-sia Mending 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 Sekali Puasa Sia Dapet Hal Itu Tidak Masalah Atau Ada keperluan Untuk Menahan Hawa Nasud Misalnya Teman-teman Pengen banget Beli apa Terus Kok Nggak bisa Ngerim Kok jadi Kelisah Terus Oh aku Tak puasa Mungkin Dengan Harapan Puasa ini Bisa Melunakkan Hati Itu Tidak Masalah Teman-teman Punya Hajat Terus Untuk Mengiringi Hajat Itu Teman-teman Berpuasa Itu Puasa Mutlak Kemudian Puasa Sunnah Ini Ditangguhkan Niatnya Sampai Guhur Jadi Kalau Puasa Ramadhan Itu Malam Harus Niat Kalau Puasa Sunnah Itu Selama Belum Masuk Waktu Guhur Dan Selama Belum Melakukan Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Kita Boleh Niat Puasa Jadi Misalnya Jam 10 Belum 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 Minum Terus Tau Tak Puasa Sajalah Itu Tidak Masalah Kalau Sekali Sekali Disebutkan Apa Kalau Kemarin Kita Bahas Salat Salat Ini Padilahnya Ini Salat Ini Padilahnya Ini Dan Buasa Ini Sama Allah Pokoknya Hadiahnya Itu Urusan Allah Sama Berlakunya Dengan Kenapa Kok Di Quran Atau Di Hadis Itu Kebanyakan Ganjaran Untuk Laki-laki Bukan Untuk Perempuan Karena Perempuan Itu Udah Urusannya Allah Tidak Sampai Ilmu Kita Untuk Tahu Karena Ilmu Itu Ada Dosisnya Amal Juga Ada Dosisnya Kalau Diluar Dosis Penawanya Ekstrimnya Kita Bahkan Bisa Gila Karena Ya Kalau Kita Minum Obat Fisiknya Kenakan Kalau Dosisnya Salah Kalau Kita Amal Atau Ilmunya Dosisnya Salah Jiwanya Yang Kena Akalnya Yang Kena Kemudian Itu Hikmah Pertama Maka Ini Juga Yang Membedakan Kalimat Dimana Rasul Sallam Bersabda Pahala Bersyukur Saat Makan Itu Sama Besarnya Dengan Pahala Menahan Lapar Pahala Bersabar Saat Puasa Jadi Teman Teman Makan Bersyukur Dan Puasa Bersabar Itu Pahalanya Sama Cuman Ketika Kita Masuk Ke ranah Tadi Maka Pahala Bersyukur Makan Ini Bisa Diambil Orang Yang Kamudolim Tapi Pahala Sabar Puasa Tidak Bisa Bidanya Disitu Walaupun Kadar Pahalanya Sama Terus Ini Sedikit Nambah Kalau Kita Memutuskan Puasa Sunnah Itu Tidak Ada Konsekuensi Jadi Tidak Ada Dosa Kemudian Kalau Seorang Istri Itu Ingin Berpuasa Sunnah Anzurannya Dia Mengabarkan Kepada Suami Terus Kalau Suami Tidak Berkenan Maka Lebih Baik Tidak Berpuasa Cuman Nanti Berlaku Kalau Hal Kayak Gitu Ini Nanti Dibahas Waktu Kita Nikah Ganjaran Ketaatan Istri Kepada Suami Kayak Gimana Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyain Lanjut Dikit Hikmah Puasa Yang berikutnya Adalah Puasa Itu Waktu Oh Ini Tadi Kan Ini Yang Bagian Ini Bukan Yang Bagian Kalau Di Quran Itu Banyak Disebut Innya Ganjaran Buat Laki Laki Yang Itu Jadi Kalau Teman Teman Ngecek Itu Apa Namanya Sama Kita Kemarin Bahas Surga Neraka Ya Nah Nggak Sih Kalau Kalau Ini Kalau Di Surga Itu Lebih Banyak Dideskripsikan Nikmat Untuk Laki-laki Sedangkan Di Neraka Lebih Banyak Dideskripsikan Siksa Untuk Perempuan Jadi Kalau Teman Teman Baca Teks Tentang Deskripsi Nikmat Nikmat Surga Itu Ada Ada Yang Berlaku Umum Kemudian Ada Yang Berlaku Spesifik Nah Yang Spesifik Ini Buat Laki-laki Neraka Itu Ada Siksa Yang Berlaku Umum Ada Yang Spesifik Nah Yang Spesifik Itu Buat Perempuan Ketika kita Bicara Kenapa kok Nikmat Perempuannya Tidak Disebut Sekali lagi Karena Ini Ini Dari Pendapat Yang Ambil Itu Urusannya Allah Jadi Allah Tidak Membagi Ilmu Itu Kepada Kita Sekarang Entah Karena Terlalu Baik Terlalu Besar Kita Tidak Sanggup Menerima Logikanya Mungkin Atau Bahkan Yang Kamu Alami Itu Emang Emang Tidak Ada Sama Sekali Di Dunia Yang Bisa Jadi Ini Jadi Perumpamaannya Anggap Wanya Gini Warna Kamu Banyak Banget Spektrumnya Tapi Di Surga Itu Kita Bakal Lihat Warna Yang Belum Pernah Kita Lihat Bayangin Padahal Ketoknya Warna Sudah Lengkap Banget Ketika Kita Bicara Kasur Di Dunia Dengan Kasur Di Surga Itu Beda Tapi Allah Masih Bisa Mengumpamakan Nanti Di Surga Ada Kasur Tapi Nikmat Yang Allah Berikan Untuk Perempuan Itu Bahkan Tidak Bisa Di Umpamakan Karena Tidak Ada Di Itu Satu Yang Kedua Tadi Aku Sempat Nyinggung Masalah Dosis Ilmu Jadi Manusia Itu Bisa Jadi Tidak Diberikan Ilmu Tentang Ganjaran Pahalanya Wanita Karena Dosisnya Tidak Tepat Kebanyakan Kurang Lebih Begitu Mungkin Nanti Berlaku Hukum Perbedaan Fitrah Dimana Laki-laki Lebih Banyak Bagai Logika Makanya Banyak Diskripis Supaya Mikir Kemudian Wanita Lebih Banyak Bagai Hati Makanya Lebih Banyak Dikasih Ancaman Mungkin Kalau Mau Belajar Spesifik Tentang Ini Bisa Baca Buku Ini Apa In From Mars Woman From Venus Pokoknya Buku Tentang Psikologi Pria Manita Ya Itu V Mungkin Bagian Dari Apa Mungkin Bagian Dari Ini Bagian Dari Sentilan Allah Ke Hati Teman Teman Karena Bisa Karena Berlaku Laki-laki Dan Perempuan Itu Kalau Disentil Neraka Itu Lebih Efek Perempuan Ngeh Ya Sama Kayak Sin Itu Nggak Ngefek Disentil Sama Ancaman Neraka Efeknya Tuk Kecil Jadi Allah Pasti Punya Pertimbangannya Sendiri Sendiri Gitu Ya Aku Menyampaikan Apa Apa Yang Aku Tahu Aja Tadi Aku Lanjut Hikmah Puasa Kemudian Ada Lagi Hikmah Puasa Itu Doa Doanya Mustajab Bagi Siapa Yang Sedang Menjalankan Puasa Termasuk Rangkaian Rangkaian Ibadah Yang Mengikuti Misalnya Waktu Saur Itu Juga Mustajab Waktu Berbuka Itu Mustajab Waktu Puasanya Mustajab Jadi Kalau Misalnya Kita Berpuasa Itu Paling Ya Udah Triple Kill Jadi Waktu Saur Mustajab Waktu Puasanya Mustajab Waktu Berbukanya Mustajab Kemudian Tidak Dianjurkan Berpuasa Sunnah Kalau Dia Masih Punya Tanggungan Puasa Wajib Seperti Ini Sebaik Puasa Itu Kenapa Puasa Daud Karena Nabi Daud Itu Berlaku Puasa Dimana Dia Tidak Semerta Menahan Makan Dan Minum Ini Tak Silasin Urutan Apa Yang Perlu Ditahan Waktu Berpuasa Satukan Hal Hal Yang Mematalkan Ya Ini Level Satu Kedua Kita Tidak Melakukan Hal Yang Sia Sia Ini Level Duanya Yang Ketiga Kita Tidak Melakukan Hal Hal Yang Menyenangkan Oh Oh Benar Benar Sekali Ini Terserah Allah Berlaku Apa Enggak Cuman Pendapatku Enggak Bahkan Dosa-dosa Ini Bisa Mengugurkan Pahala Puasa Enggak Cuman Bikin Doa Yang Kita Ucapkan Waktu Puasa Tidak Mustajab Tapi Puasanya Itu Sendiri Pahalanya Hilang Itu Itu Ya Mal Aku Balik Tadi Urutan Apa Yang Perlu Ditahan Waktu Puasa Level Satunya Hal Hal Yang Membatalkan Makan Minum Junuh Kemudian Yang Kedua Hal Yang Sia Sia Kemudian Hal Yang Menyenangkan Misalnya Teman Teman Sukanya Ngaji Cari Ibadah Lain Yang Susah Belajar Misalnya Atau Kemudian Pada Allah Itu Jadi Sejajah Ya Apa Namanya Kemudian Yang Terakhir Level Empat Yaitu Bahkan Kita Tidak Kepikiran Melakukan Melakukan Hal Hal Yang Kita Senang Aku Ralat Untuk Ibadah Untuk Ibadah Ini Aku Salah Menyampaikan Jadi Tidak Melakukan Hal Yang Sia Sia Kemudian Tidak Melakukan Hal Yang Kita Senang Walaupun Itu Bermanfaat Selama Itu Masih Berlaku Perkara Dunia Kalau Perkara Akhirat Mengapa Salah Justru Ini Yang Diperbanyak Jadi Aku Salah Tadi Kemudian Yang Ke Empat Kepikiran Pun Misalnya Gini Ada Sebagian Orang Yang Main Game Itu Sia Sia Terus Dia Tinggalkan Misalnya Aku Walaupun Tidak Tinggal Suga Jadi Tetapi Ada Orang Yang Main Game Itu Bermanfaat Misalnya Dia Bisa Jadi Punya Uang Dan Segala Macem Dengan Uang Itu Dia Bisa Muka Lapangan Bekerjaan Intinya Dia Bisa 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 Dapat Hal Yang Baik Dari Kesenangannya Nah Ini Ditinggal Ini Ditinggal Diganti Dengan Ibadah Ibadah Baru Setelah Ini Level Empat Kita Sama Sekali Tidak Kepikiran Untuk Melakukan Hal Hal Yang Kita Senangi Bukan Cuma Tidak Dilakukan Masih Ada Mispersepsi Enggak Kalau Masih Ada Di Dikoreksi Lagi Aja Aku Enggak Masalah Aman Aman Oke Yang Keempat Jadi Kita Tidak Semerta Merta Meninggalkan Hal Hal Yang Kita Senangi Tapi Kita Sama Sekali Tidak Kepikiran Misalnya Gini Ada Ada Orang Dia Suka Kalau Pak Contoh Lagi Orang Yang Dia Suka Game Kemudian Dia Tinggalkan Oh Berarti Ada Lima Sorry Tadi Bukan Ngetikai Tinggalin Ya Maaf Dia Dia Suka Game Game Gamenya Bisa Bermanfaat Kemudian Dia Tinggalkan Itu Yang Level Liga Kemudian Yang Level 4 Ini Dia Sama Sekali Tidak Kepikiran Karena Bisa Jadi Orang Itu Masih Pengen Masih Kepikiran Tapi Ditahan Nah Yang Level 4 Ini Sama Sekali Tidak Kepikiran Misalnya Teman Teman Ini Pengen Pernah Pengen Melakukan Sesuatu Tidak Waktu Sedang Puasa Tapi Ada Hal Lain Yang Kira-kira Lebih Baik Untuk Dilakukan Itu Kan Masih Kepikiran Level 4 Itu Bahkan Pikiran Kita Bersih Dari Hal-hal Tersebut Nabi Daud Itu Kenapa Kok Puasanya Paling Baik Bukan Mas Bukan Masalah Kuantitas Tapi Juga Kualitas Nabi Daud Itu Dikatakan Punya Istri Itu Seribu Ini Aku Ambil Contoh Satu Nikmat Aja Ketika Beliau Berpuasa Seribu Istrinya Itu Tidak Ada Dalam Pikirannya Sama Sekali Semua Kenikmatan Kerajaan Semua Kenikmatan Duniawi Yang Dia Punya Itu Tidak Ada Di Pikirannya Sama Sekali Terus Kalau Teman Teman Apa Namanya Melihat Tirakat 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 Puasanya Pejuang Pejuang Kita Misalnya Wali Wali Kemudian Pangeran Tiponegoro Pejuang Pejuang Di Nusantara Yang mereka Sakti Sakti Mereka Tirakatnya Itu Pakai Puasa Dengan Adab Yang Sama Jadi Ketika Mereka Berpuasa Bahkan Pikiran Mereka Itu Jauh Dari Hal-hal Yang Sia-sia Jauh Dari Hal-hal Yang Duniawi Jauh Dari Hal-hal Yang Menyenangkan Makanya Kemudian Efeknya Besar Ada Sebagian Dari Kita Yang Mengamalkan Ini Efek Etilium Untuk Beberapa Hajat Diantaranya Pengen Sesuatu Misalnya Pengen Jadi Presiden Bahkan Ada Contoh Aku Kenal Orang Yang Dia Pengen Menikah Terus Niatnya Tidak Lurus Jadi Pikirannya Tukah Orangnya Bukan Ke Ibadahnya Terus Dia Kayak Takut Atau Gelisah Apabila Tidak 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 Bersama Untuk Nekan Itu Dia Puasa Dia Puasa Nah Makanya Puasa Mutlak Supaya Lebih Sering Terlatih Kalau Teman-teman Tahu Ayahnya Gus Dur Itu Pengen Jadi Presiden Kemudian Dikasih Ijazah Untuk Puasa Mutlak Lima Tahun Berturut-turut Di tahun Keempat Beliau Wafat Nah Kemudian Ijazahnya Itu Keanaknya Jadi Gus Dur Itu Jadi Presiden Sebab Ihtiar Puasa Mutlaknya Ayah Beliau Jadi Kalau Teman-teman Pengen Pengen Melatih Diri Pemberbanyak Puasa Itu Baik Ya Benar Sekali Jadi Manfaat Yang Diambil Itu Yang Hablumin Allah Makanya Berlaku Di hari-hari Akhir Puasa Itu Kan Kita Diminta Iktikaf Iktikaf Itu Kan Interaksi Juga Dibatasin Bahkan Rasulullah Sallallam Itu Kalau Teman-teman Belajar Siroh Interaksi Dengan Istri-istrinya Waktu Iktikaf Itu Ya Sebatas Mungkin Cuman Pagi Kepalanya Rasulullah Itu Keluar Dari Serami Masjid Kemudian Istrinya Bantuin Nyisirin Rambut Beliau Atau Mungkin Apa namanya Keperluan-keperluan Suga Dibatasin Waktu Berbuka Berbuka Waktu Soriya Saur Tapi Bahkan Tidur Aja Itu Dibatasin Jadi Ya kan Anjurannya Kan Kita Malah Beribadah Bukan Tidur Padahal Tidur Itu Bisa Bermanfaat Ya Ditinggalkan Tidurnya Ganti Ibadah Apalagi Yang Siasia Tidur Siasia Ditinggalkan Tidur Bermanfaat Ditinggalkan Berlaku Juga Untuk Halal Yang Lain Kalau Tadi Contohnya Game Yang Siasia Ditinggalkan Game Yang Bermanfaat Ditinggalkan Golek Duit Misalnya Dagang Itu Hanya Siasia Yang Baul Ada Yang Bermanfaat Itu Ditinggalkan Kalau Teman-teman Tablik Waktu Kuruj Itu Mengistilahkan Proses Seperti Ini Kita Sedang Masuk Rumah Sakitnya Allah Terutama Kalau Kita Menghabiskan Kegiatan Buasa Kita Itu Beneran Di Rumah Allah Sama Seperti Dalam Keadaan Kita Kita Berobat Kita Sedang Anggap Kalau Kita Sakit Keras Bahkan Kita Dioperasi Bukan Suman Terapi Tapi Kita Sedang Operasi Apa Yang Dipersihin Yang Dipersihin Jiwa Begitu Ada Lagi Oke Ini Teman-teman Kalau Pengen Namain Di Kitabnya Di Kitabnya Sudulnya Sifat Puasa Sunnah Nabi Yang Yang Nulis Abu Muhammad Ibn Soleh Bin Hasbuboh Jadi Disebutkan Dalam Hadis Rewat Abu Hurairah Bahwasannya Rasulullah Sama Itu Bersabda Puasa Yang Paling Utama Setelah Rabatun Itu Adalah Puasa Di Bulan Muharram Kemudian Ini Satu Satu Kalimat Dengan Solat Yang Paling Utama Setelah Solat Malam Terus Bertentangan Dengan Urutan Yang Tadi Padahal Pertama Tadi Dibilang Daud Kemudian Di Sisi Lain Rasulullah Malah Memperbanyak Puasa Di Bulan Syakban Ketika Teman Teman Menemukan Hal Seperti Ini Tidak Bertentangan Satu Sama Lain Misalnya Ada Sabda Rasulullah Yang Terbaik Itu Ini Terus Nanti Di Kalimat Lain Yang Terbaik Ini Maka Kalau Pendapatku Itu Berlaku Untuk Masing Masing Karakter Orang Nah Jadi Kalau Karakter Orangnya Bener Bener Kenceng Maka Yang Terbaik Untuk Dia Daud Kalau Dia Orangnya Model Suka Memperindah Ibadah Yang Wajib Maka Puasa Yang Paling Baik Untuk Dia Adalah Puasa Di Bulan Syakban Kalau Orangnya Males Malesan Maka Kalau Emang Mau Puasa Sunnah Maka Momen Yang Paling Baik Adalah Puasa Muharram Begitu Jadi Tidak Bertentangan Satu sama Lain Terus Ini Kita Bicara Hukum Alam Bahasanya Iman Naik Turun Cuman Untuk Berhati Hati Ini Ini Apa Namanya Ini Satu Satu Sisi Teman Teman Silahkan Cari Sisi Yang Lain Cuman Ketika Kita Memaksakan Diri Untuk Beribadah Kemudian Bisa Tapi Kita Tidak Istiqomah Itu Resikonya Besar Sama Sama Kayak Misalnya Iman Kita Turun Drastis Kita Punya Potensi Untuk Bertobat Lebih Meroket Kalau Kita Ibadah Hanya Drastis Maka Kita Punya Potensi Untuk Turun Yang Lebih Meroket Lagi Begitu Ini Berlaku Untuk Semua Ibadah Baik Itu Wirit Sholat Sunnah Puasa Sunnah Makanya Allah Batasi Ada Perkara Yang Wajib Supaya Itu Sebagai Patokan Keamanan Kita Agar Tidak Kurang Dan Juga Tidak Lebih Karena Kurang Dikit Ada Risikonya Lebih Dikit Juga Ada Risikonya Poin Poin Tidak Terus Buat Yang Ditanyain Ini Kalau Bayi Dalil Yaitu Tadi Antara Puasa Daud Sama Puasa Muharram Berarti Tapi Sekali Lagi Kalau Yang Kamu Tanyain Itu Jawabannya Juga Bisa Iya Tapi Itu Untuk Diri Sendiri Jadi Kamu Tidak Bisa Mengklaim Misalnya Buat Yang Paling Bagus Senin Kemis Yaitu Buat Dirimu Tapi Kamu Tidak Bisa Memfatlakan Senin Kemis Adalah Puasa Yang Paling Baik Paling Gitu Oke Gitu Ya Misalnya Gini Teman Teman Habis Nyontek Sama Bunuh Orang Kira Kira Lebih Merasa Bersalah Yang Mana Yang Bunuh Orang Terus Kira-kira Tobatnya Lebih Kenceng Yang Mana Misalnya Orang Bunuh Orang Setelah Setelah Melakukan Pembunuhan Terus Dia Menyesal Dengan Orang Menyesal Setelah Nyontek Itu Tau Mat Beda Enggak Itu Yang Tak Maksud Kalau Semakin Besar Dosa Kita Sebetulnya Semakin Besar Kesempa Semakin Besar Kualitas Tobat Yang Bisa Dicapai Walaupun Tidak Menyarankan Teman Bertobat Dengan Dengan Cara Itu Menantang Menantang Apa Menantang Menantang Allah Merasa Kita Bakal Diampuni Dan segala Maksud 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 Orang Berdosa Itu Kan Ini Orang Berdosa Itu Karena Kepepet Berarti Semakin Besar Dosa Ya Kan Dia Semakin Kepepet Padahal Kita Akan Pengen Hidup Tenang Dan Luas Rahmat Allah Rizkinya Kecukupannya Dan Segala Macem Nah Bener Yang Di Omongin Sandi Patokan Patokan Penyesalan Itu Juga Bisa Diukur Dengan Kita Sudah Terbiasa Atau Enggak Tapi Akan Berlaku Juga Kadar Dosanya Misalnya Gini Kamu Kamu Biasa Nyontek Terus Kamu Bunuh Orang Lebih Mungkin Pasti Pembunuhan Itu Akan Dirasa Berat Tapi Kalau Kamu Biasa Bunuh Orang Kamu Nyontek Kecil Kemungkinan Kamu Merasa Nyontek Itu Sebuah Dosa Karena Itu Tidak Ada Apa-apanya Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Makanya Semakin Besar Dosa Seseorang Dia Semakin Mudah Untuk Melakukan Dosa-dosa Kecil Lain Yang Mengiringi Gitu Ya Kira-kira Tapi Aku Sepakat Dengan Masalah Itu Habit Atau Bukan Terus Sebaliknya Berlagu Juga Dengan Amal Ibadah Tadi Kalau Kita Semakin Ngoyo Beribadah Kita Semakin Capek Dan Semakin Butuh Kanalisasi Bahkan Imam Al-Wazali Itu Mengatakan Di kitab Menyelami Isi hati Ya Teman-teman Liburan Jalan-jalan Rekreasi Itu Hukumnya Wajib Apabila Setelah Jalan-jalan Itu Setelah Bersenang-senang Itu Bisa Mengembalikan Semangat Untuk Beribadah Kalau Energi Kita Terkuras Untuk Ibadah Yang Berat Nanti Dihawatirkan Kanalisasinya Itu Lebih Lebih Ekstrim Lagi Misalnya Kamu Puasa Senin Kamis Terus Kanalisasimu Itu Cukup Berbuka Dengan Makanan Yang Kamu Senengin Aja Tapi Nanti Kamu Mentok Tidak Kuat Capek Lebih Mungkin Kita Punya Perasaan Aku Beribadah Banyak Maka Aku Punya Amalan Yang Cukup Untuk Nutup Golemku Yang Agak Gede Dikit Misalnya Tadi Keluar Uang Cuman 100 Ribu Untuk Kanalisasi Senin Kemes Buat Kanalisasi Daud Keluar 5 Juta Misalnya Kurang Lebih Gitu Gitu Kita Maka Itu Beneran Berlaku Yang Paling Buat Kita Yang Paling Baik Buat Kita Dan Sama Allah Ditambah Pahala Ini Pahala Mengenali Diri Sendiri Pahala Tahu Porsi Untuk Diri Sendiri Pahala Menempatkan Hal Yang Baik Sesuai Porsinya Pahala Berbuat Adil Banyak Pahalanya Kalau Kita Bisa Nemu Kadar Amal Yang Sesuai Untuk Diri Kita Masing Masing Jadi Jangan Pernah Lihat Sifulan Ini Kayak Gini Sifulan Itu Kayak Gitu Jangan Mudah Ngumunan Dan Jangan Mudah Pengen Terus Jangan Mudah Menyesal Juga Jadi Kalau Ibadah Mau Gini Jangan Mikir Wah Kok Ngineki Lihat Orang Lain Intinya Begitu Kita Tahu Apa Yang Tepat Buat Kita Itu Pahalanya Besar Sekali Kenapa Karena Begitu Tahu Kita Itu Perlu Apa Berarti Kan Kita Kenal Diri Kita Siapa Semakin Kita Kenal Diri Kita Kan Berarti Kita Semakin Kenal Allah Sedangkan Allah Itu Menciptakan Makhluk Untuk Mengenalnya Jadi Tugas Tugas Utama Kita Kenal Allah Dengan Kenal Diri Sendiri Maka Kita Telah Menunaikan Tugas Kita Yang Paling Utama Begitu Makanya Pahalanya Besar Begitu Ya Men Aku Tidak Terlalu Paham Pertanyaan Tapi Sekonolah Sudah Lagi Aman Aman Arif Rahman Alfitri Mbah Kaum Saya Tersanjung Ada Anda Disini Senior Senior Gitu Ya Masalah Puasa Jadi Kalau Tadi Aku Sempat Menerangkan Apa Namanya Puasa Itu Urutannya Gimana Sesuai Keutamaannya Kemudian Level Puasa Itu Tingkatan Ya Apa Aja Ada Yang Cuman Menahan Hawa Nafsu Ada Yang Bahkan Menahan Hal-hal Yang Dia Senangi Nah Teman-teman Pemikirnya Itu Bukan Mana Yang Paling Mentok Mana Yang Paling Sesuai Untuk Aku Laksanakan Kira-kira Aku Butuhnya Itu Di Bagian Yang Mana Apakah Aku Mungkin Ada Orang Yang Butuh Untuk Menahan Kesenangannya Tapi Ada Orang Yang Lebih Butuh Untuk Menahan Cukup Dosa-dosanya Aja Kira-kira Begitu Nah Ini Berlaku Dua Hal Yang Pertama Jadi Kalau Kita Ketemu Hal Kayak Gini Kamu Mau Milih Untuk Yang Mudah Aja Itu Baik Tapi Untuk Sebagian Orang Itu Ada Yang Lebih Baik Buat Dia Untuk Mengerjakan Yang Lebih Sulit Jadi Balik Lagi Ke Diri Masing Masing Jadi Kita Tidak Bisa Matok Hukum Hukum Untuk Hal Seperti Ini Utamanya Aku Aku Tidak Bisa Tidak Berkapasitas Jadi Kalau Yang Gini Karena Aku Tidak Punya Ilmunya Untuk Menentukan Dan Tidak Tau Harus Merujuk Ke Siapa Pun Kalau Tau Harus Merujuk Ke Siapa Aku Tidak Bisa Mengakseskan Tak Kembali Ke Teman Teman Dengan Harapan Teman Teman Dimudahkan Allah Untuk Menentukan Atau Kalau Tidak Bisa Dipertemukan Allah Dengan Pembimbing Yang Bisa Menentukan Bisa Membantu Menentukan Nanti Insya Allah Di Hari Terakhir Kita Bahas Gimana Caranya Ketemu Pembimbing Itu Waktu Kita Bahas Ilmu Cuman Sekali Lagi Kalau Dibalik Lagi Kalau Buat Kita Itu Kira Kira Lebih 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 Enak Ngambil Posisi Yang Mana Jadi Kalau Kamu Tanya Gitu Tidak Ada Masalah Jadi Orang Yang Meninggalkan Apa Yang Dia Sukai Tapi Dia Tetap Mudah Berbuat Dosa Itu Dia Punya Baiknya Kemudian Sebeliknya Orang Yang Sedikit Dosanya Tapi Dia Kemudian Banyak Bersenang Senang Itu Juga Punya Keutamaannya Sendiri Ya Patokannya Bisa Dengan Banyaknya Orang Yang Terdampak Benar Sekali Tapi Baik Lagi Kalau Kita Bicara Hal Kayak Gini Masing Masing Orang Itu Berlaku Perbedaan Misalnya Buat Sif Bulan Dia Lebih Baik Untuk Mendingin Orang Lain Tapi Buat Sif Bulan Yang Lain Dia Lebih Untuk Mendingin Diri Sendiri Makanya Sekali Lagi Penting Sekali Tahu Kita Itu Siapa Supaya Kita Bisa Tahu Ketika Ketemu Pilihan Kayak Gini Kau Milih Yang Mana Apakah Yang Mendingkan Diri Sendiri Atau Milih Mendingkan Orang Yang Lain Dan Berlaku Juga Nanti Masalah Waktu Masalah Berseritas Nanti Kita Bahas Insya Allah Tapi Mungkin Waktu Kita Bahas Aku Mungkin Lupa Kalau Itu Nyambung Kesini Jadi Teman Teman Ini Sendiri Ya Mungkin Teman Teman Dengan Sendirinya Pekah Oh Yang Dibahas Ini Menjawab Kebingungan Yang Kemarin Gitu Sudah Gitu Teman Ya Ini Saya Cukupkan Dulu Bisa Pamit Ini Saya Bisa Out Oke Kita Cabut Ya Teman Teman Eh Gimana 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 Tidak Papa Sebaik Perantara Itu Rasulullah Jocene Butuh Perantara Kita Butuh Hasilah Oke Selamat pagi Teman Teman Assalamualaikum